1 juta dosis vaksin Sinopharm telah tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tengarang, Banten, Jumat, Siang. Jutaan vaksin Sinopharm ini kemudian diturunkan dari lambung pesawat dan dilakukan proses pengecekan fisik serta kelengkapan administrasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, nantinya 1 juta dosis vaksin Sinopharm akan digunakan untuk kebutuhan vaksin gotong royong. Indonesia saat ini menggunakan tiga jenis vaksin, yaitu Sinovac, AstraZeneca, dan Sinopharm. Ketiga vaksin tersebut sudah memperoleh Emergency Use Listing atau EUL dari WHO. Jumat 11 Juni 2021 akan tiba juga 1 juta dosis vaksin Sinopharm yang akan digunakan untuk program vaksin gotong royong. Sebelumnya pada tanggal 10 Juni, pemerintah juga mendatangkan 1,5 juta dosis vaksin AstraZeneca produksi Inggris pada tahap ke-15. Sehingga saat ini Indonesia sudah menerima lebih dari 8.200.000 dosis vaksin AstraZeneca. Dan secara keseluruhan, Indonesia sudah menerima 93.728.400 dosis, baik bahan baku vaksin maupun vaksin jadi.